salam meras dan penuh berkah bagi kita semua selamat datang di jalur barokah channel ini membahas tentang kesaksian, pujian, kajian kitab, dan apologet kristen mari dukung channel jalur barokah dengan cara share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yeshua al-Masih amin oh ya sebelum lanjut ke videonya mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share Tuhan Yesus memberkati salam waras, salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching makanya saya kasih waktu 1 menit buat si siapa namanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan waktu dong kasih lihat oke silahkan silahkan jadi saya sudah berbusa-busa ngomong itu doktrin trinitas bahwa ala firman dan rohnya itu kekal satu hakikat bisa dibedakan bisa dibedakan tidak bisa dibisahkan sama seperti kita manusia itu tubuh jiwa dan roh itu ekat itu satu kesatuan yang esah yang ekat kalau kamu mencoba kalau kamu mencoba menguraikan kesatuan ini maka dia kehilangan hakikatnya berkali-kali saya saya ngomong itu kok gak nangkep-nangkep ya manusia itu gak bisa dibisahkan antara tubuh dan roh tetapi bisa dibedakan tubuhmu rohmu dan akal budimu itu bisa dibedakan tapi sebagai manusia tidak bisa dibisahkan begitu juga dengan ala itu bicara trinitas ketika kita bicara sang firman usul sebagai manusia dia ada dalam posisi di bawah kehendak Bapak sudah jelas Yesus mengatakan aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Allah tauratmu ada di dalam dadaku Yesus tunduk kepada kehendak Bapak sebagai sang manusia sang anak manusia itu kita bicara kristologi bukan bicara trinitas sudah berkali-kali ngomong bicara mengenai kebagaimanaan Yesusnya sebagai sang firman itu bicara asal muasalnya dia sebagai sang firman Allah dia kekal bersama-sama Allah firman tidak diciptakan ya itu asal muasalnya Yesus makanya Yesus adalah kalimat al-kohailah mariam firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maria dan dialah satu-satunya yang bergelar roh Allah dan bergelar kalimatullah itu Isa itu Yesus ya nabimu tidak ada gelar kalimatullah dan rohullah sekarang aku tanya ini adalah amsal 822 kanani Tuhan telah menciptakan aku bukan menciptakan tetapi kata kanani disini kalau anda baca ini ya saya kasih strong-strong konkordannya kanani itu bukan cintakan dia memiliki aku dan ini bukan salomo goblok ini personifikasi daripada kogmah atau hikmat Tuhan makanya di dalam teologi Yahudi kogmah ini digambarkan sebagai wanita tua ini loh kanani kata kanani ini loh tadi ini amsal ini hikmat yang nulis memang salomo papta tapi bukan salomo goblok ini personifikasi dari amsal atau hikmat ini personifikasi dari kogmah yang segampang ini loh kalian itu ramu dengki aku Yairani ya jadi salomo itu mempersonifikasikan mengenai siapa itu hikmat di personifikasi sebagai apa sebagai seorang perempuan tua namanya kogmah kogmah ini yang dikatakan Tuhan telah memiliki aku yaitu sang hikmat sebagai permulaan segala pekerjaannya sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala itu sesimpel itu ramu deng kamu malah dibilang aku ini salomo sudah ada loh kan gobloknya setengah hati kamu iya iya jadi jelas iya waktu saya habis nggak Pak iya masih stick ya udah habis habis iya habis iya silahkan oke iya anda bilang tadi ini aja ya kalau nggak maju lagi dialognya nggak dipahami nggak usah lagi lah dia bertanya aja pelan-pelan iya nggak nggak usah debat kenapa nggak dibalik aja Bu Shopee Bu Shopee dibalik aja kalau kematau air band bertanya giliran Bu Shopee bertanya tentang ketua menan Islam silahkan nanti Wanu yang jawab iya soalnya berulang lagi ini ini saya dulu eh apa oponite dulu saya saya menanggapi tiga menit saya habis itu Shopee mau nggak dong kamu kan yang mulai dulu kamu kamu yang mulai dulu nggak bisa kamu yang terakhir karena iya nggak boleh eh iya kalau kamu mau gini kamu jelasin apanya yang Ibu Shopee jelasin silahkan 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 tanya enggak saya bu Shopee saya pikir mengandalkan dari moderator moderator memberikan kesimpulan singkat supaya wanwai menanggapi itu tidak lari itu saya pakai wakil ketika Shopee sudah menjelaskan saya rasa nggak usah pakai karena dia ternyata masih 0 tuh dok diskusi sama yaudah cuma dok jadi itu moderator moderator itu kalau yang soal kesimpulan kesimpulan gue nggak berapa bisa gue oke oke ini ini kan si moderator punya ngomong-ngomong sama dok ketika kamu tuh berkali-kali dialog sama si sapanisi one way sudah sekarang uliran anak bertanya sebentar 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 aku mau ngomong kenapa kok kamu sebagai muridnya eduk itu kok upgrade-upgrade ekipunya itu lho saya bingung ini kesalahan pada ekotakmu apa-apa ada gurunya saya mau tanya dulu sama eduk semuanya sebentar aku mau tanya dulu sama eduk kebagaimana anak-anak sebentar 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 one way giliran kamu nanya one way one way sayang one way sayang sabar ya sayang cewek gua udah sabar sayang moderator mulai ini ibu sofi oke singkatannya dari saya ibu sofi 5 detik ibu sofi mengapa kerangka berpikir ww adalah menganggap trinitas itu ala kemanusiaan yesus dan roh kudus itu dulu itu keliru nah kelirunya dimana silahkan tanggapi sabar one way sekarang kamu ketika kamu mendidik ini si one way kamu tuh kan ketika bicara kita kamu diam dulu kamu diam dulu gue mau tanya sama gurumu dulu gue mau tanya sama ustadzmu kamu diam dulu gue mau tanya ini sorry kepencet sorry kepencet sorry kepencet oke silahkan silahkan ketika kamu menjelaskan trinitas itu kita tidak bicara reinkarnasi sang firman menjadi manusia betul betul bicara trinitas itu bukan ketika firman itu bicara kristologi ngerti enggak eh jok tuh berkali-kali ngomong ngomong trinitas itu kita bicara ala yang yang transcendent dulu ala yang transcendent itu seperti apa itu dijelaskan di dalam trinitas ala firman dan rohnya betul dok betul kita enggak pernah pakai bapak bukan anak-anak bukan roh kudus kita enggak pakai itu kita memakai bapak firman dan rohnya betul betul bisa dibedakan kamu di about kamu di kamu di waktu 仔 angusun aman ketika kita bicara firman 없어 lebih kita bicara kristologi disini diskusi disini diskusi udah selesai one way sabar ini saya moderatorin biar aku aja dulu biar aku lanjutkan itu bener gak apa yang saya omongin ngerti gak yang saya maksudkan oke gini sebentar sebentar one way Bu Sofi sudah menegakkan bicara Trinitas itu jangan dilarikan ke Yesus Kristus dulu tetapi bicara pada kondisi pra eksistensi Yesus belum ada Yesus ala firmanya dan rohnya kamu tanggapi dulu situ silahkan one way one way open your mic terima kasih terima kasih jadi yang saya tanggap yang saya cuma bisa katakan begini apa yang diungkapkan Ibu Sofi ini bertentangan dengan dokterin Bapak-Bapak jangan disimpulkan sebentar dulu lupakan Bapak-Bapak gereja penjelasan Bu Sofi tadi disana tentang ala firmanya dan rohnya kamu tanggapi dulu iya itu kan makanya gini loh ya bagaimana tentang eksistensi Allah katanya Allah kan terhadap firmanya dan roh Allah gak ada Allah muda eksis lanjut Tuhan nah tentang eksistensi Allah makanya penjelasannya dimenurut saya ya di luar akal sehat kenapa karena sudah adalah sarangan untuk menggapai hak hakikat Tuhan dalam ayat 11 ayat 7 siapa dari pemahami dari ala firmanya dan rohnya kamu tanggapi dulu one way ala firmanya dan rohnya kamu tanggapi dulu bagaimana apa yang diukapan Ibu Sofi gak nyampe agaknya gak nyampe dia udah bilang aku aku gak nyampe dulu apa yang aku gak nyampe dengan sikap tidak enggak nyampe enggak pengerti proedo asumsi saja benar teman-teman sabar silahkan one way Ibu Sofi sudah kamu kalau ingat Ibu Sofi sudah menjelaskan dari gajian sampai wahyu itu ada ala firmanya dan rohnya dari konsep dari konsep itu apa yang ingin kamu kritisi sangga dan sebagainya apa kamu ingin mengatakan firman itu udah valid atau bagaimana silahkan yang saya kritisi disini ya kan ya kan coba pak deh ya Yesus berkata itu jangan pernah menyamakan Yesus dengan Allah kamu lupakan Yesus dulu bicara filosofi dasar tadi Ibu Sofi ala firmanya dan rohnya apa yang ingin kamu tanyakan kamu ada konten di situ tidak saya tidak mengimani bapak kalau dengan firmanya dengan dengan bukan masalah mungkin apa yang kamu tanyakan kebu Sofi atau kamu ingin memberi tanggapan terkait konsepsi kristus tentang ala firmanya dan rohnya yang saya tanyakan itu dari awal saya tanyakan begini kekristenan menganggap bahwa Yesus itu satu hakikat atau esensi dengan bapak sedangkan itu saya ulangi lagi pendekatan Bu Sofi membagi dua filosofi dasarnya sebelum ada Yesus dan sesudah Yesus sebelum ada Yesus Bu Sofi tadi ya ini moderator mencatat menjelaskan ala firmanya dan rohnya kamu ingin memberi tangan dapat fitis atau kamu ingin lanjutkan pertanyaan terkait itu ya saya mau lanjut ini gini loh bro Edo ini giliran Bu Sofi bertanya kepada saya sih sebetulnya bukan ini masih Islam bertanya kepada Kristen kami justru bersyukur katanya tadi Bu giliran Kristen bertanya kepada Islam gimana nih nanti dulu tegaskan dulu Edo saya tegaskan dulu orang Kristen juga mungkin banyak yang gak tahu ya jadi orang Kristen itu menyamakan ketika kita bilang Bapak Putra Oh itu ada tiga Allah gak betul Dokterin Trinitas itu tidak belum bicara mengenai ketika Yesus inkarnasi Dokterin Trinitas itu bicara pra-eksistensi Yesus sebagai Sang Firman Dokterin Trinitas itu bicara mengenai Allah yang Esa itu bagaimana dia Dokterin Trinitas itu bicara mengenai Allah yang Esa itu ada kekal bersama firmanya dan rohnya itu Dokterin Trinitas bisa dibedakan tapi tidak bisa dibesarkan titik sampai disitu Oke Sekarang begini saya ingin memberikan statement pegubung supaya berlanjut mengapa firman itu dari manusia Ibu tolong jelaskan singkat supaya One Way yang tidak sabar membahas dan mengatakan Yesus One Way bisa terpuaskan mengapa Allah mengutus firmanya untuk apa Bu konteksnya apa jemlah sekali Alkitab mengatakan Allah mengutus anaknya salah satunya dan menepus kita sebagai manusia dari kutuk hukum dosa dan maut dia memberikan satu hukum yang baru yang namanya hukum roh kehidupan yang lebih tinggi daripada hukum dosa dan maut dan di dalam keadaannya sebagai manusia dia lebih rendah dari Allah Bapak betul makanya dia taat makanya ketika Wannes berkata nama Allah Bapak adalah Yesus Kristus saya ngurapi Bapak sebagai Mesias sebagai Kristus Sopo Bapak itu justru yang mengurapi Sang Mesias Bapak itu yang mengurapi Sang Anak sebagai Kristus Bapak tidak pernah disebut Kristus jangan disitu dulu tapi tadi Ibu sempat menyebutkan tujuannya adalah untuk penebusan apakah itu yang Ibu masuk dengan keselamatan pastinya bentar Bu tahan dulu Bu one way Ibu Sofi sudah menjelaskannya bahwa Allah mampu mengutus firmannya firmannya bisa diutus untuk keselamatan apa yang aku ingin anggap pertanyaan saya begini aja Mas Edo kepada Mas Edo dan Bu Sofi apakah Yesus itu Allah jangan yang terima kasih dulu dulu Bu Sofi Bu Sofi dengan wanweb moderator disini moderator punya kewajiban untuk memastikan netizen mendapatkan argumen yang berkualitas jadi dihormati moderator ya wanwey ini bukan Mas Edo Sofi sudah benar 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 sebentar jangan ke yaitu bahasa yang jelas boy wanwe saya akan terus bicara kalau kamu bicara sebentar ya sistematikanya tolong diatur tadi Ibu Sofi menyampaikan alam mengutus firman untuk tujuan keselamatan dari poin itu apa yang ingin kamu tanggapi jangan lari kemana-mana dulu ya sukai sistematikanya terbangun dengan baik saya pengen penyampaian apa yang disampaikan Bu Sofi saya pengen bertanya untuk menjelaskan kepada Bu Sofi apa nggak bisa tunggu dulu bro ini moderator mengembang tugas dari FIT supaya jangan mengarahkan saya untuk bertanya saya terpaksa harus saya terpaksa harus saya untuk bertanya bentar ini pertanyaan yang bikin membuat membuat saya tegaskan formatnya terpaksa terpaksa kami melibatkan moderator masuk ke substansi supaya netizen mendapatkan hasil debat dialog yang berkualitas sistematikanya diatur saya juga tidak memocokkan kamu Bu Sofi tadi menjelaskan ala firmannya dan rohnya firman itu diutus menjadi pribadi Yesus seperti itu untuk tulisan keselamatan kamu ada ingin ditanyakan tidak di poin itu banwe jilaf poinnya makanya saya ingin menanyakan kepada Ibu Sofi apakah Allah Yesus itu Allah itu pertanyaan saya tidak tidak bisa dari situ dulu poin Allah maka ini ini sorry kenapa saya tidak bisa bau yang demikian bukan bukan gini model karena ini topiknya tentang kekristenan kamu harus vertar kekristenan sistematika Bu Sofi ini ada urutannya sebentar ya kalau disini saya dua lawan satu disini dua lawan satu dua lawan satu saya tidak memaksa kamu saya menanyakan apakah kamu ingin menanggapi atau tidak masalah tadi yang saya tanggapi saya mau bertanya pertanyaan yang sangat fundamental sekali kepada Ibu Sofi tetap pertanyaan saya itu apakah Yesus itu Allah silahkan jawab bro gak bisa gini ya saya ulangi lagi teman teman di zoom ini tadi saya mengusulkan begini tidak usah pakai timer kita mencoba kekuatan moderator untuk membuat satu kualitas informasi yang bisa diterima oleh netizen karena ini bertanyaan kristen pertanyaan pertanyaan one with juga tidak boleh mengikuti kerangka one way itu namanya framing tapi harus mengikuti framing atau kerangka dari kristenan Bu Sofi makanya saya urutkan kebelah saya Kristen ya paham ya one way ya ini kita tidak jangan sampai sampai nanti andai seperti menyerang dan berpolemik tadi Bu Sofi menjelaskan ala firman dan saya memancing oke yang dimaksud ala mengutus firmannya itu untuk apa karena wadud tidak sabar sebentar teman-teman sabar percayakan ke moderator ya sabar ini sistematikanya harus jelas sesuai kerangka berpikir kristen ya kamu mengenanggapi tidak masalah tadi ternyata ada konteks yang Bu Sofi bilang kristologi inkarnasi alam makrifimannya mencoba menjadi penghubung dari situ kamu ada sanggahan pertanyaan apa dengan lari ke Yesus apakah Allah jadi beginilah itu sanggahan saya apa yang disampaikan Ibu Sofi ini berbeda dengan ajaran Trinitas versi bapak-bapak gereja awal di dalam ajaran Trinitas versi bapak-bapak gereja awal Bapak itu bukan putra Bapak dan Bapak dan Bapak bukan roh kudus setiganya tumbuh tidak tiga pribadi yang sama tetapi satu hakikat itu ada satu kesetaraan dalam bidang ketuhanan itu makanya namanya Tritunggal nah jadi ketika Ibu Sofi menyampaikan konsep Trinitas itu sudah melenceng dari ajaran bapak-bapak gereja purba gitu ya bapak-bapak gereja awal Mbak Ido boleh gak ini dua orang saya dengan Ibu Sofi dia dengan saudara muslim yang lain saya mau nanggap jangan saya minta waktu sebentar oke Oneway terima kasih atas kritikanmu tapi kamu sama saja karena tidak mengikuti atur demoderator saya kembalikan ke Sofi Silahkan melanjutkan tentang penjelasan tadi supaya apa hubungannya antara ala firman dan roh rohnya keselamatan dan Yesus Silahkan jangan abaikan aja yang Oneway tadi sudah sampai terakhir tidak memenuhi kaedah yang saya tetapkan silahkan aku pakai ayat saja untuk menjawab apakah Yesus itu Allah sudah jelas namanya firmanya Allah ya pasti Allah yang namanya firmanya Sofi atau dia pasti Sofi atau sendiri ya enggak mungkin firman apa akal budinya Sofi atau tapi nempelnya kepala mu enggak mungkin ya pasti akal budinya Sofi atau pribadinya Sofi atau ya inilah saya ya bukan yang lain-lain ya walaupun antara akal budi saya bisa dibedakan dengan tubuh saya bisa dibedakan dengan roh saya itu namanya ekat ya makanya ketika doktrin trinitas itu bicara saya enggak bicara Bapak putra dan roh kudus saya bicara Bapak firman dan rohnya itu yang benar ya doktrin trinitas itu bicara perak inkarnasi Yesus bicara Yesus sebagai sang firman kealahannya dimana nih lihat nih kealahannya nih ya saya lihatkan tadi kamu yang pertama kamu tadi mengatakan Yesus berkata Bapak dan aku adalah satu kamu kutip oh itu bukan satu tapi satu spirit satu roh itu kan kesimpulanmu dewe ya lihat nih Bapakku yang memberikan mereka kepadaku kita maksudnya kita umatnya Yesus yang diselamatkan dari dosa lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak aku dan Bapak adalah satu ini bicara mengenai kuasa yang sama ya bicara mengenai satu kuasa yang sama makanya Yesus berkata begini tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak menariknya jadi kalau kamu bukan pilihan Bapak kamu tidak ditarik oleh Bapak sampai mati kamu tidak akan datang kepada Yesus ya karena Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku melainkan aku yang telah memilih kamu ya jadi kita ini orang kristian itu dipilih oleh Tuhan sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus karena audiensnya ini orang Yahudi bukan orang umi padang gurun Arab yang tidak tahu apa-apa seperti kamu ketika Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu we are one orang Yahudi tahu dia sedang mengklaim kesetaraannya dengan Allah makanya kamu merajam Yesus karena dia itu menghujat Allah dia menyamakan dirinya dengan Allah itulah sebabnya Yesus mau disalib kalau di dalam Quranmu tidak ada sebabnya Yesus itu mau disalib Isa al-Masih itu mau disalib itu kenapa salahnya apa Isa al-Masih tetapi di dalam Alkitab jelas Yesus itu dituduh menghujat Allah dia menyetarakan dirinya dengan Allah karena itu bicara sama orang cerdas orang-orang Yahudi sama bicara sama orang-orang Arab padang gurun umi seperti kamu beda ketika Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu mereka langsung tahu nangkep kenapa pinter pinter karena minumnya apa tolak angin tidak muncul kalau kamu saya tidak tahu cemilannya apa sekali lagi orang-orang Yahudi mau melempari batu Yesus kata Yesus kepada mereka banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu pekerjaan manakah diantaranya menyebabkan kamu mau melempari aku kamu tadi tidak utuh baca aku dan Bapak ada satu kemudian Johan 10 yang tiga dia mengatakan apa jawab orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau menangkan anak-anak apa menghujat kejahat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah wow ini orang Yahudi jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu audisnya pendengarnya orang Yahudi sama orang umi tidak tahu kitab seperti kamu itu beda cara nangkapnya karena cemilannya orang Yahudi sama kamu beda orang Yahudi cemilannya tidak micin seperti kamu makanya kata Yesus kepada mereka tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu aku telah berfirman kamu adalah Allah jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah sedang kita suci tidak dapat dibatalkan masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan Allah maksudnya Mesias yaitu dirinya sendiri dia yang dikuduskan oleh Bapak dan yang telah diutusnya ke dalam dunia engkau menghujud Allah karena aku telah berkata aku anak Allah jadi lihat ini kamu itu tidak baca lengkap aku dan Bapak Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu satu spirit sama seperti Diona 17 ketika Yesus berkata kamu dan murid-muridnya adalah satu ini kamu tidak baca orang Yaudi mau melempar Yesus dengan batu terus Yesus mengatakan apa kamu kenapa mau melempar aku dengan batu Yesus orang Yaudi ngomong apa karena kamu menghujat Allah kamu menyamakan dirimu dengan Allah sekalipun kamu cuma manusia saja jadi mereka itu ngerti cerdas ngerti apa yang Yesus omongkan tidak seperti kamu saya tidak tahu kamu nyemelnya apa kemudian ini kata Ibrani 1 ayat 8 tetapi kepada anak antudesan Allah Bapak berkata apa tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran ini ngutip masmur jadi Allah itu berkata kepada Mesias Bapak itu berkata kepada Mesias apa tahtamu ya Allah kita baca ayat selanjutnya ayat 9 Bapak berkata kepada Allah engkau mencintai keadilan dan membenci kemasi ini bicara Yesus sebagai Raja Mesias sebab itu Allah dia menyebut anaknya itu Allah 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 Bapak telah mengurapi engkau dengan minyak jadi yang mengurapi Mesias itu Bapak makanya Bapak itu namanya bukan Yesus Kristus Kristus itu artinya diurapi yuk masa yang diurapi sama yang mengurapi sama yang mengurapi Mesias dan mengatakan duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu itu Allah Bapak ya Bapak berkata kepadamu diberikan segala kuasa di surga dan Masmur II mengatakan apa mintalah kepadaku kata Bapak ini saya kasih kamu satu lagi di Masmur II supaya kamu jelas apa itu Raja Mesias oke terima kasih boleh saya menanggapi belum kamu gak pinter lihat ini aku mau menceritakan mulai dari A7 tentang ketetapan Yahweh dia berkata kepadaku ini bicara nubuatan mengenai Mesias anak ku engkau engkau telah kuperanakan pada hari ini mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu lihat nih seluruh bumi akan tunduk kepada Mesias anak Allah makanya Yesus di Matius 28 ayat 19 ayat 18 nih ya Matius 28 Yesus mengatakan apa segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi yang ngasih kuasa surga dan bumi siapa di Matius 28 ini Bapak ini loh di Masmur II Bapak mengatakan kepada anak mintalah kepadaku maka apa segala bangsa di bumi akan menjadi milik kepunyaanmu ini loh Yesus berkata apa ketika bangkit kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi dengan jelas ayat terakhir Filipi 2 saya bacakan lagi Yesus Kristus tidaklah kau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan dia itu sang anak firman yang kekal yang sudah ada sebelum dunia dijadikan tapi dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita dia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia untuk apa dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhi akan kepada Yesus nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus apa bersekuk lutut segala yang ada di langit yang ada di dimensi roh dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan penguasa bagi kemuliaan Allah Bapak itu one way itu Kristologi yang benar benar bu jangan kamu campurin nama dokter trinitas oke tahan dulu bu tahan dulu teman-teman silahkan one way saya gak perlu membuat status summary tapi kalau kamu tidak berkesinambungan ya terpaksa saya luruskan lagi silahkan oke tadi Ibu Sofiatul bilang bahwa Yesus adalah Allah itu sudah bertentangan sendiri dengan ucapan Yesus sendiri bilang dalam Yohanes pasal 20 17 aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Allahku dan Allahmu jadi Yesus itu punya Bapak Bapaknya siapa ya pencipta dia Allahku dan Allahmu kembali lagi Ibu Sofiat ya anda itu tidak Allah kita biar ketika anda bilang Yesus adalah Allah itu pun bukan dokter trinitas trinitas bukan seperti itu itu menjurus kepada Wones hari yang jadi sebentar ya terlalu panjang ya makanya kalau saya memberikan summary nanti kamu keberatan ini kamu jangan jangan menonjolkan dulu pemikiranmu tapi yang dari tadi ini saya diskusi ini yang berimang kalau tidak saya turun ya biarkan saja saya menengah saya mengingatkan dari yang jadi disini saya itu kayak melawan sopita sama kamu kamu tidak masalah bro saya tegas ke kamu kalau kamu mengaku teman jadi teman yang baik kalau diskusi silah kan saja asal jangan saya memang jadi teman keluar dari teman teman Anda mengingatkan saya selama dalam topik bahasan tolong anda itu net alami jangan saya netral selama saya masih tetap dalam kontek bahasa sudah memberikan disclaimer kepada kamu ketika saya diluar kamu saya keluarkan kamu keluar disini saya kick iya iya kan diskusi kok eh sebentar bang dengar dulu sebentar gini wan we ya gini ini saya tadi mengatakan kamu kalau kak saya kamu tidak berkenan saya memberikan summary kamu harus bisa sedikit menangkap apa yang Bu Sofi sampaikan kamu tanggapi kamu jangan buruk buruk ya menonjolkan pemikiranmu dulu dari yang Bu Sofi sampaikan itu apa yang ingin kamu tanggapi gitu loh kamu kritisi kamu sanggah jangan kamu membuat ini namanya diskus ketika saya ini kayak dua lawan satu gitu ini juga saya usulkan ke FIC moda ini yang saya sama moda terang dengan wan w bentar 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 wan w bentar wan w enggak aku ini gini barang hp bicara sebentar iya enggak apa apa nanti teroverlapping suara jadi gini wan w ya tadi mengusulkan ke Pak Kaisar gini daripada moderator hanya jadi timekeeper Bu Sofi jelasin konteks apa kamu menjelaskan konteks apa enggak nyambut ini kan saya mau menjelaskan momen ucapan ucapan dia gitu oke sekarang ulang yang bu sofi jelasin saya makanya wan begini saya mau kasih saya 10 detik benar pak para senjata nanti terlalu banyak yang enggak ini sebar ya saya berusaha menjinakkan ini wan w ya moderator di ini tolong jaga bahasa ya loh bukan menjinakkan situasi kamu enggak dengar tadi saya bilang ke pak apra bukan ke kamu termasuk saya yang dijinak kan pah onde jangan tersinggungan jangan tersinggungan jadi begini one way FIC ini bukan untuk memuaskan kalian berdua ngapain lebih pergi semua dari sini kami berkewajiban yang netizen disana yang tidak ikut debat mereka juga memberi masukan ke kami di last chat ini ini yang kami ingin jaga gitu loh karena ini topiknya tangga kristenan dan one way ini berkomitmen tidak mau menyerang kekristenan ya sudah ikuti dulu terangkap berfikirnya Bu Sofi kamu tidak perlu menerima tapi kamu nah kalau diskusi mengikuti arah pemikiran lawan diskusi itu namanya bukan kerangkanya sistem matikannya sudah saya akhiri saja karena disini sudah ya 10 detik 10 detik 10 detik 10 detik kalau kamu tidak mau berdiskusi dengan saya berdiskusi sebentar jendis masih kamu tidak mau berhasil tidak keluar konteks sebentar 1B sebentar 1B ini sebentar saya 10 detik 10 detik saja gini loh one way ini agak bingung Justin antara God dan the God gitu loh jadi dia dulu pak jangan masuk dulu dia biarkan menyalakan ini biasa menyalakan Bu Sofi soal God dan biarkan saja Pak Pras jangan kita jangan masuk ke substansi dan netral biarkan saja mereka saling biarkan saja mereka saling inilah apa namanya menyesuaikan diri biarkan saja tadi saya memberikan substansi saya masuk ke substansi saya sudah kalau saya moderator di kretisi padahal saya ingin supaya nyambung kalian berdua one way tidak perlu harus menerima apa yang Bu Sofi sampaikan tetapi sistematikanya itu diikuti supaya tidak lontas lontas sini kalau lontas sini gitu masih apa menyangak terlebih alur dalam konteks terakhir menjelaskan apa saya tanya ke kamu Sopi makanya saya bilang diskusi itu harus ada timer yang itu namanya keadilan bisa bro namanya poinnya dengarkan saya kamu tadi pakai timer pun Bu Sofi tetap ngabrak kamu tetapi ketika saya mau terapan itu pakai timer pun saya sudah dipotong potong saya kendalikan karena Bu Sofi tetap sama saya saya kalau ini selamat tidak menyebabkan tidak mungkin ada saya ini saya kikwan w atau Pak kisar kan kik ini aja ini aku biar aku sama wan w dulu bu sofi ini mencoba menghormatisan sebagai moderator bu sofi tidak memotong saya harusnya wan w bersyukur tapi ketika pakai timer bu sofi justru akan nabrak kamu kok kamu mau berarti disini kamu cuman niatnya pengen cari ribut saya tidak mencari ribut selama diskusi masih dalam konteks tidak lari dari pokok apa yang didiskusi mas ini enggak nanggap ya Tuhan ampun ini manusia satu ini oke iya selama saya 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 kan mencoba membantah apa yang dia sampai aduh jadi gini mengerti gak maksudnya bro Edo itu jadi kamu membangun narasi bertanya dan kritikmu terhadap apa yang sudah disampaikan ibu sofi tanpa kamu menyimpulkan apapun itu namanya itu namanya dialog karena satu topik ini gak ngerti maksudnya jadi contoh jadi gini bro ketika ibu sofi membangun sebuah argumen argumen itu yang harus kamu gali kamu bantah kamu sangkal dengan dalimu itu tidak ada gini gini bukan 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 seperti itu bukan kamu jadi gini makanya kamu diarahkan supaya ke depan diskusinya enak jadi gini kamu itu bernaras siliar tadi makanya di stop sama moderator naras siliarnya apa kamu menyampaikan yang kamu pikirkan tentang kekristianan mengabaikan kerangka berpikir yang sudah dibangun ibu sofi itu itu tadi saya bilang doktrin awal kekaterinitas contohnya ya tadi ketika kamu mengatakan aku dan Bapak adalah satu kamu itu membangun narasimu sendiri yang tidak sesuai dengan teks sebetul enggak teman-teman itu dia membangun narasi bahwa ini adalah satu spirit sama dengan Yohanes 17 Yesus berkata kepada murid-murid kamu ada dana kelihatan itu beda konteks ini Yohanes 10 lu baca semuanya ini aku tadi udah baca ini kan aku sanggah ya bahwa narasi kamu yang mengatakan sebentar 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 Yesus punya Allah sebentar ini aku jelaskan sebentar lagi Yesus punya Allah aku jelaskan aku jelaskan dulu yang dimaksud Edo adalah kamu itu cemilannya itu cemilan aku enggak tahu kamu kayaknya cemilannya itu micin ya makanya EQmu itu rendah banget ketika tadi kamu menjelaskan aku dan Bapak adalah satu kamu itu membangun narasi sendiri yang tidak sesuai dengan pemahaman kita sebagai orang Kristen ini loh aku sanggah kamu itu harus baca utuh kayak tadi loh Yohanes 17 itu kamu cuma ambil ayat 3 kamu enggak baca lengkap narasinya disitu berdasarkan dalil bukan langsung sih loh enggak ada dalilnya ini loh lihat nih aku berdasarkan dalil enggak 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 sekarang aku tanya sekarang aku bantah kamu ya aku dan Bapak adalah satu itu bukan satu spirit tapi satu hak tekat gimana buktinya ini aku kasih kamu sebentar sebentar utusan tidak lebih pesat pengutus tiga ibu shopee tidak shopee sama wanwee dan ibu shopee sebentar pembaca alkitab wanwee wanwee sebentar ibu shopee Sebentar, Ibu Sopi sudah menyampaikan satu dalam konteks itu mempengaruhi makna kata satu. Jadi satu di dalam konteks Yohanes 10 ayat 30 beda dengan Yohanes 17 ayat 21 tadi. Itu yang harus kamu nanggap itu namanya membangun argumen berdasarkan narasi yang sudah dibangun oleh lawan bicara. Kalau kamu tidak mengerti bahwa di situ beda satu, beda konteksnya. Saya kasih contoh gini, aku dan W itu satu. Satu apa? Satu bangsa. Aku dengan Bro Edo satu. Satu apa? Satu agama, agama Kristen. Satu, tapi beda konteksnya. Jadi gini, jangan kamu serang terus dengan argumenmu. Bagaimana Ibu Sopi? Ibu Sopi sudah jelaskan di situ. Gitu maksudnya. Kita senang diskusi dengan kamu tapi membangun. Tapi apa yang bisa dia sampaikan itu bertentangan. Kok bertentangan? Ini lo lihat, aku baca gak ini? Bertentangan. Eh kamu diam dulu, kamu diam dulu. Kamu sudah menyimpulkan kitab saya. Saya juga akan menyimpulkan kitab kamu ya. Kamu sabar, tunggu sebentar lagi. Yohana 10 ini tidak bicara mengenai satu spirit. Apalagi sama dengan murid mana di sini ada kata-kata murid di sini. Gak ada. Kamu sudah membangun narasi liarmu sendiri. Itulah sebabnya tadi kamu di-cut sama Edo. Ini lo sudah aku jelaskan. Bahwa di sini satu hakikat. Di mana dikatakan satu hakikat ini loh contohnya. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku. Kenapa kamu gak baca utuh? Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Karena mereka cemelannya gak micin kayak kamu. Kata Yesus kepada mereka. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara orang yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini jawabannya nih. Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Bukan karena dia satu spirit atau satu bangsa dengan murid-muridnya. Melainkan karena engkau, Yesus, engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, apa? Menyamakan dirimu dengan Allah. Jelas gak nih teman-teman? Di sini bicara satu hakikat. Kata Yesus kepada mereka. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Sedang kita suci tidak dapat dibatalkan. Masihkan kamu berkata kepada Yesus yang dikuduskan oleh Bapak dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah. Kamu juga adalah anak Allah. Kata Yesus kan begitu. Karena manusia punya unsur ilahi ya tetapi manusia. Mana ada manusia punya unsur ilahi. Saya bilang di sini ya. Ibu Sofi membangun narasi dari Yohanes pasal 10. Tapi kamu serang memakai Yohanes pasal 13. Yohanes pasal begini. Artinya Ibu Sofi sudah menjelaskan bahwa konteks kata satu di dalam ayat yang kamu katakan dengan yang ditunjukkan Ibu Sofi itu berbeda makna. Karena kata satu dalam konteks itu berbeda artinya. Itu bro one way. Jadi jangan lagi bernarasi yang begitu-begitu. Ya kalau kau udah kayak gitu gak usah dialog lang. Gak usah dialog. Oke oke oke. Saya take cover ya. Masa ini. Oke gue take cover. ya udah ayo siapa. 18. 14 pun gak masalah. Seri uang siapa. Tidak dulu. Tidak dulu. Tidak dulu. Tidak dulu. Tidak dulu. Tidak dulu. Ini gua sama dulu nih. Bentar Sebentar. Seribu orang kayak kawan wiku gulung malam ini. Panggil semua di bater. Jika juga gitu. Oke. Tidak. Gini-gini loh bro. Gini. Maksud gue kan tadi gini. Kayaknya kita udah hampir jam berapa nih? dari mulai jam 9 ini jam 22 gimana itu dua arah kita sekarang menanyakan ketuhanan dalam ajaran Islam Bagaimana bersedia ya silahkan saya ajukan tantangan resmi Ejo bertanya kepada one way ya silahkan semangat Tauhik apa kata muda tidurani siapa ini dua bisa jangan banyak inilah moderatornya aku moderatornya jauh Shopee moderator gantian timer ya aku timer ini ya menit dong ya justin lawan one waya menetawit ya bertanya aku mau tanya satu ada satu aja apa nanti aja cukup-cukup kita dululah nanti-nanti sesi partisipan nanti kita buka ya apa aja dulu One way cemilanya apa itu kok bisa Google udah 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 lanjut 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 aja lah aku aku mau rekam dong bikin aku khusus mau rekam khusus ini mana urban 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 bukannya udah udah live aku live tapi aku ngasih kamu karena ini spesialis khusus ini loh habisnya aku bilang yang Cloud nih kalau lain mobil yang cloud ini aku menit simpon lima lima baku menit oke oke 25 lima ah ah lama nih nyonya ayah-ayah cukup dua menit one way 4 menit Oh ya jadi yang bertanya lebih dikit menjawabnya lebih banyak dan dua tanya tiga menit aja ya 22 sekaligus ini one way kamu belajar dari Bro Edo bagaimana cara bertanya ya silahkan itu supaya kedepan bisa dipakai silahkan ya moderator soviatul ya yang yang ini adil Bu Sofi silahkan baik sekarang kita akan gantian bertanya kepada muslim Edo versus one way apakah prinsip ketuhanan di dalam Islam silahkan bertanya waktunya dua menit dimulai sekarang Oke one way siap-siapkan hatimu ya one way sayang one way untuk langsung gua masih demen cewek jangan-jangan jangan panjang bayang lebih masih demen cewek lah sojek ke poin pertanyaan Oke cintaku saya akan bertanya kepada kamu one way ya Bagaimana Allahmu yang tidak bisa dikatakan ABC DFG katanya seperti itu menyatakan dirinya Bagaimana caranya silahkan silahkan Hai udah gitu aja udah empat menit bikin e-book dibawah aja jangan blok pal gitu tambah itu di bawahnya itu kan empat tuh bisa at nanti dua mampat ya gitu ya tunggu ya warna ya empat ya Oke sekarang jawaban dari one way silahkan Oke Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang mahasiswi dan mahatiji menyatakan keberadaannya ia dengan me dengan berfirman dengan menyatakan bahwa dia ada kepada nabinya sebuah sebagaimana tertulis dalam suatu ayat 14 inani anna refused Allah Allah halah-ilah-ilah lah anna sesungguhnya aku adalah Allah tidak adalah Tuhan tuh Jadi Tuhan itu pasti namanya Tuhan itu Africa tidak akan ambigu tidak akan ambigu ya di dalam kemesteriannya tuh hanfasi ingin dikenali oleh makhluk ciptaannya makanya Tuhan itu menurutkan firman atau wahyu kepada nabi maka bukti keberadaan Tuhan itu apa adanya adanya Wahyu yang dipirmankan kepada nabinya jadi ketika Allah menyatakan dirinya, dia pasti menyatakan melalui pirmannya, sebagaimana dipirmankan ke dalam Musa ke dalam Nabi Musa yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna ni anawloh ala ilaha ila ana lalu Allah menyatakan dirinya juga kepada Nabi Muhammad dalam surat ala ikhlas ayat 1-4 katakan Allah itu Allah tempat meminta ya Allah tempat bergantung tempat meminta Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan karena kata-kata stone of God inilah yang menyebabkan penyekutuan antara utusan dengan sang pengutus wala miyakulah hukum sudah sangat jelas tidak ada setara dengan Allah jadi bagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam Allah menyatakan dirinya itu melalui firman melalui wahyu ya wahyu yang disampaikan kepada Nabi nya ya sudah sangat jelas kembali lagi saya kasihkan dalilnya dua kali supaya Anda ingat Mas Edo dalam surat ala ayat ke-14 inani annaumloha inani ya kesungguhnya aku adalah Allah la ilaha ilaha anak tidak ada Tuhan selain aku itu bukti penyataan diri ya itulah yang membuktikan keberadaan eksistensi dari pribadi yang mahasiswi dan mahat tinggi itulah makanya di dalam kepercayaan umat Islam Tuh Allah itu adalah propenem Allah itu ya bukan gelar bukan gelarnya itu subhanahu wa ta'ala itu bergelar subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi ya jadi very clear ya Tuhan itu mustahil tidak tidak menyatakan dirinya mustahil kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya berarti akan ada keaguan ya di dalam di dalam umat manusia Tuhan itu pasti menyatakan dirinya supaya manusia tidak tersesat karena apa di dalam kemisteriannya Tuhan sangat misteri loh ya Tuhan membuat kita misteri tidak dalam di dalam kemisteriannya ya Tuhan pasti ingin dikenali oleh ciptaannya lalu melalui apa Tuhan dikenali melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabinya bukti adanya Allah adanya wahyu yang dipirmankan Allah kepada Nabi Muhammad itu bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala ya bukti adanya Allah adanya Al-Quran menerangkan apa bukti adanya Allah adalah adanya ciptaannya yaitu alam raya ini jadi Tuhan bisa dilihat dari firmannya ketika Tuhan menyatakan diri dalam surat toha ayat 14 Tuhan bisa dikenali melalui ciptaannya sebagaimana dalam surat al-muluk ayat ketika Allah menyusahkan untuk melihat alam raya ini adakah adakah yang cacat dari penciptaan Tuhan yang maha pengas kedua Tuhan bisa dilihat dari ciptaannya alam raya ini ketika alam raya ini indah berarti Tuhan maha indah kenapa Tuhan dilihat dari kerasinya yang maha sempurna jadi begitu cara umat Islam apa namanya melihat bahwa Allah itu ada pertama dari firman yang diwahyukan kepada Nabi lalu kedua dari ciptaannya terima kasih ternyata yang nonton 725 tadi baru 70 lupa air band luar biasa ya ini bintang tamu yang soviatel mantap kalau berapa ngulang aku mau 2 menit ya kalau kalau saya saya ngulang-ngulang terus kita sampai dengarnya yaudah nggak biar nggak apa-apa apa-apa disepakati jadi begini one way ya penjelasan mutus saya tatat musik agak ngantuk maaf kan keharian kini bro tadi saya bertanya itu jelas ya singkat bagaimana bagaimana Allah kamu yang transenden itu menyatakan diri bukan jelas atau tidak jelas pasti atau tidak pasti dan memang kamu tadi menjawab ya melalui firmannya meskipun di akhir-akhir kamu mulai bergeser melalui ciptaannya kalau melalui ciptaannya kenapa harus melalui firmannya oke kita konsisten gak usah bahas melihat Allah melalui ciptaannya maksudmu sekarang saya melihat Allah melalui one way kan gak mungkin tapi saya bisa melihat Allah adalah karena melihat karena meyakini Allah menciptakan manusia yaitu manusia one way oke tapi bukan itu maksud saya kamu tadi mengatakan melalui firmannya oke itu poin yang sangat bagus saya tunggu-tunggu jawaban itu nah sekarang kita akan gali mengenai itu Kristen bertanya tentang firman Allah oke nah sekarang saya bertanya ke kamu tolong jawab dengan singkat tidak usah habiskan waktu 4 menit kalau kamu sudah mendapat poinnya silahkan persilahkan saya untuk menanggapi biar saya tidak ngantuk oke kita fokus ke masalah firman bagaimana firman itu bisa dinyatakan kepada manusia bisa sampai kepada manusia melalui apa atau bisa langsung diterima oleh manusia itu pertanyaan pertama ya pertanyaan kedua mana lebih penting ya kalau misalnya tadi jawaban yang pertama melalui utusan mana yang lebih penting antara yang mengutus yang diutus dan apa yang dibawa oleh utusan ya saya ulangi lagi yang pertama tadi bagaimana firman itu disampaikan apakah langsung atau tidak langsung oleh utusan lalu lebih penting mana silakan silakan kamu tidak menangkap ya one way one way oke terima kasih saya tidak bisa seringnya saya mau menampil ternaat ya bisa gak sir karena saya itu gak suka asum sih boleh gak dibacakan saya percaya kamu bacakan aja bacakan aja bacakan soal albaqor ayat ke 97 dari Departemen Agama ya terbakar 97 saya bacakan aja lah oke mana sih tadi mau tampilin sekarang mau lo baca terjemahan 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 lah terjemahan gak masalah ya mungkin katakanlah ke mereka bukan mantra mantra kuran itu nama enggak ini diskusi gue dukungan itu adik bukan sama lo gitu sudah moderator berat berat top berat oke aku bacain ya aku enggak Ayat 97. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Allah. Tuh kan, hilang lagi kan. Barang siapa yang menjadi musuh Allah. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Maka ketahui lah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Dengan izin Allah membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk. Serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril. Kenapa? Karena mustahil Tuhan bisa menampakkan diri langsung. Sebagai mana di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kan mustahil Tuhan, mustahil melihat Tuhan akan mati. Mustahil melihat Tuhan akan mati. Jadi melalui perantara inilah ya. Ketika Al-Quran itu sudah tercela di dalam pulau mahkud. Lalu ya, ayat per ayatnya. Lalu dibawa oleh Malaikat Jibril. Ya, ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi dengan begitulah Al-Quran itu diturunkan. Lalu, Pertanyaan kedua apa Mas Adok? Nah, kalau lewat Jibril ya. Kalau lewat Jibril kayak gini aja. Nggak usah pakai timer. Kalau saya out of topic nanti Bu Sofi berhak memotong. Dan dia juga mengarahkan. Kalau memang melalui ya, melalui Jibril. Sekarang pertanyaan saya yang kedua tadi. Lebih penting mana Antara utusan dengan yang dibawa oleh utusan. Antara firman Allah dengan Jibril lebih penting mana? Lebih penting mana antara utusan. Ya, utusan itu Nabi. Jibril itu Malaikat Pengantar Pestan. Rohul Kudus namanya. Ya, Rohul Kudus itu. Kamu tadi Malaikat Jibril atau ada yang lain? Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Rohul Kudus itu ada Nabi Jibril. Ya, kita mau ngomong KT. Satu, satu. Udah waktunya one way. Rohul Kudus itu adalah Nabi Jibril. Ya. Lebih penting mana? Apa? Sang Pengutus Atau isinya Justru Sang Pengutuhan mewahyukan firman melalui Sang Pengutus Melalui utusan-utusan ini menyampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk way of life petunjuk jalan untuk kehidupan. Lebih penting mana? Ya, sama-sama penting. Itu jawabannya saya. Terima kasih. Oke. Kalau sama-sama penting berarti ada ketergantungan di sini, bro. Karena sama-sama penting. Artinya tidak. Artinya dua-duanya harus berdiri sama-sama. Firman Allah tidak bisa berdiri sendiri. Nah. Makanya tadi saya mengatakan mana yang lebih penting ketika kamu mengatakan sama-sama penting lalu di mana ketauhidannya. Ini kan topiknya tentang tauhid. Yang namanya tauhid itu tidak bergantung kepada apapun. Tapi kamu sedang menyekutukkan karena ada dua yang penting. Yang diutus sama pentingnya dengan firman itu. padahal yang diutus itu adalah cuma saya ucu mama saya selalu bilang begitu. Cuma kalau ini yang diutus adalah habis. Silahkan tanggapi. oke, terima kasih. Oke, terima kasih. telepon dulu bentar. Nelfon tuh pasukannya di belakang. Jangan di WVT. Ayo. Jangan apa jasti. Apa hubungannya antara sang pengutus apakah apakah sang pengutus dengan sang pengutus sama atau tidak lah. Di dalam Islam sudah jelas dalilnya dalam surat surat al-iklas ayat keempat tidak ada yang setara dengan Allah. Nabi itu hanya penyampai wahyu Allah. Nabi itu hanya penyampai pesan Nabi tidak setara dalilnya ada dalam surat al-iklas ayat keempat ya dalam surat al-iklas ayat keempat makanya di dalam keislaman itu Allah itulah Tuhan yang maha satu satu dan tidak berbilang kuluh Allah katakan Allah itu esak ketika bilang saya bilang sama-sama penting Anda bilang saya menyukurkan Tuhan dengan putusan dengan sang pengutus tidak lah ya karena apa saya bilang sama-sama penting disini ya bukan dalam esensi bahwa utusan dengan sang pengutus equivalent tidak karena sudah jelas dalilnya dalam surat al-iklas ayat keempat tidak ada yang setara dengan Allah Allah lalu lalu kenapa itu penting juga karena firman Tuhan diwahyukan saya berbicara matang dulu bentar ya saya mute bentar dulu saya belum klimaks Pak jangan bertanya dulu jangan dulu Pak sorry Pak saya moderator Tuhan dulu Garuk sendiri ya saya juga udah gatel teman-teman tapi di Garuk dulu sendiri ya kita biarin eduk dulu yang Garuk Oneway saya belay kok kalau saya belay belay kalau kalau oke suara saya jelas sebelay pake kaki maksudnya udah cepetan waktu 2 manit 44 detik turun dulu sebentar lalu masuk lagi ya karena suaranya suara yang ada di ini gak kedengeran saya turun bentar masuk lagi bentar ya disconnect audio aja disconnect audio disini lo telepon apa apa itu oke sambil menunggu ini namanya koitus interruptus ini baru selamat 3 selamat 3 sebentar dulu selamat tiba tahun debater baru kali ini ibu sop jadi modern motor lah lah in lah in lah in bah gua capek mencer at mut mut masuk ke break ya iya bu apa sih pada nyuruh-nyuruh gua masuk breakout breakout mau ngelihapain gue di breakout room dari tadi orang pada judul Oh di Rukiya Bu 2 ini lagi seru di tengah-tengah dan ini 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 sekarang Pahin sekarang atau apa-apa ini udah datang nih one way lagi udah ada Anda jadi itu jaman dari saya silahkan ke pertanyaan selanjutnya sama aja ya udah-udah one way jangan harus suara lainnya moderator Bu Shopee Justin narasumber Kristen one way narasumber Islam silahkan Shopee moderator one way waktunya 2 menit benar-benar one way masih 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 punya waktu bentar one way waktunya 2 jam 442 menit 44 detik kamu jawab pertanyaannya Pak Edo enggak udah katanya saya sekarang Oh ya udah silahkan gini ya Makasih tadi one way ya saya konsisten saja seperti tadi usulkan Pak Erbennya Oke saya konsisten one way kamu tadi menanggapi dari dalam hal atau dalam konteks tentang esensi saya tidak bicara tentang menyekutukan tadi utusan dengan firman itu dalam konteks esensi tidak Pak Bu Shopee tadi juga sudah jelaskan kok orang sudah semua sudah tahu ala itu transenden ala itu bukan manusia ala itu bukan batu bukan angin bukan pohon bukan kalau tadi kan saya dalam hal relasinya ketika firman itu disampaikan kepada umat manusia melalui Jibril Oke lah Jibril itu mewakili Allah tapi kamu tadi menambahkan melalui Nabi saya tahu Nabi tidak sehatikan dengan Allah tahu bahkan tidak sehatikan dengan malaikat bahkan malaikat tidak sehatikan dengan Allah pun saya tahu tetapi sekarang saya bicara tentang mempermasalahkan ketauhidannya mana kebergantungannya makanya saya tanya firman disampaikan bisa langsung atau tidak langsung ternyata melalui sudah sudah saya kunci rumusnya berarti Allah Anda Tuhan Anda menyampaikan firmannya selalu melalui kalau saya coba paralelkan dengan Kristen saya bisa jelaskan tapi kan saya disini saya ingin jelaskan Kristen karena ini kesempatan Anda kalau memang sudah dike sudah dimutlakkan bahwa melalui putusan dan ketika saya kamu mengatakan tadi disama-sama Halo Halo ya Halo dengar suara saya kan eh sebentar masih ada 25 detik Aduh wanwini ganggu aja ya silahkan jadi kalau sama-sama penting artinya ada kebergantungan firman firman itu bergantung dengan sesuatu di luar diri firman itu di luar firman itu karena firman itu berasal dari Allah dan firman itu sifat Allah kan lalu dimana ketauhidannya tahu itu kan bisa berdiri sendiri kenapa bergantung silahkan jawab recording stop untuk menjawab one way silahkan one way recording in progress Halo masih hidup kamu nah ini sudah jelas silahkan ke pertanyaan selanjutnya tadi mohon maaf ada diskonek audio si Edo udah 2 menit panjang melebar belum ada jawaban yang tahu ya ada kendala gitu loh enggak jawabnya jawabnya jauh lang-jauh 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 sedikit saja ya saya ulang-jauh silahkan silahkan ulang-jauh kalau kamu tadi mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah melalui utusan jibril dan melalui nabi nah kemudian saya tanya firman yang dibawa oleh utusan adalah firman Allah mana lebih penting kamu bilang sama-sama penting antara yang diutus dengan yang dibawah alu tutusan yaitu firman Allah saya tidak pada posisi menyebab konteks-konteks saya tadi ketika mengatakan menyukutukan bukan dalam hal utusan itu sahaka dengan Allah tidak itu tetapi disini saya bicara tentang kebergantungan bagaimana mungkin Allah yang tauhid itu bergantung kepada yang diluar dirinya yaitu utusan untuk menyandakan firmannya lalu tauhid matam apa kalau tauhid itu masih bergantung silahkan dijawab denger nggak nih dia aku punya waktu empat menit jawab kalau masih harus diulangi lagi kita lah tidur saya kan aku udah bilang jangan baca Quran ada jinnya gua tadi udah ngomong mesti begini nih one way iya yuk bukan bukan masalah Rukiya gua gua sinyalnya don menurangi pertanyaannya saya enggak denger sama sekali karena enggak ada suaranya sama sekali udah bilang one way oh jangan sinyal saya don ibu shopee sinyal saya tahu enggak don gua udah bilang lu jangan baca Quran sinyal lu jadi don sinyal itu yang bikin orang yaudi dia takut sama orang Quran lu siapa bilang sih yang bikin orangnya jangan melebar lebih kecil berdiskusi cerita saja ayo mohon mas ada diulangi lagi ya 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 tapi jangan share script coba mungkin dia berat lima data enggak enggak papa-apa Oke panwe kamu kalau kalau saya lagi ngomong kamu sambil Oh begitu dok biar biar ya lanjutkan selesai suara Edo enggak tolong kamu tanggapin bisa denger sekarang denger tadi don tadi ya oke ya 10 detik ya kalau tadi kamu mengatakan apa yang diutup pembawa firman itu sama pentingnya dengan firman saya oke menerima itu ya tapi yang saya permasalahkan bagaimana mungkin Allah dan firman hanya itu bergantung kepada yang di luar dirinya lalu dimana ketauhidannya kalau dia bergantung saya tidak pada konteks bicara esensi saya tahu Nabi dengan Alman Allah beda tidak esensi tidak sehat-sehat tapi dalam hal menunjukkan dirinya mewahyukan dirinya kenapa bergantung kepada ada yang di luar dirinya silakan Hai bukan bergantung berarti istilahnya bukan berarti Allah itu bergantung tidak saya tidak bilang begitu ya gitu nah itu namanya tidak 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 log tidak tidak juga tidak nyambung ya maksudnya itu Allah itu mewahyukan firmannya kepada nabi bukan berarti nabi itu adalah satu hakikat dengan Allah tidak ya kedua-duanya penting ikanan melalui nabi itulah penting di sini bukan satu satu esensi bukan satu satu derajat bukan ya karena tidak ada yang setara dengan Allah surat al-ikhlas penting di sini karena melalui nabi itulah firman Allah itu diwata wahyu Allah itu sebagai petunjuk ya sebagai petunjuk diwahyukan jadi tolong ya harus kita pikiran kita harus dibuka ya istilah bahasa jawanya open your mind gitu jadi di sini penting di sini bukan berarti satu hakikat bukan ya karena apa namanya tidak ada yang setara dengan Allah Allah itu selalu mengumpulkan dari dalam surat al-ikhlas keempat tidak ada yang setara dengan Allah Nabi di sini Hai ya hanyalah utusan sebagai mana Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil'alamin dalam surat al-alamin biaya ayat 107 ya begitu Mas Edo ya tolong apa pikirannya untuk dibuka ya terima kasih ya ada yang nanti lu memang iya kamu enggak dengerin sebentar sebentar enggak enggak boleh dulu ya saya tahu pada gatal saya juga gatal di Garuk sendiri one way kamu tuh tidak menyimak perkataan Edo sekali lagi kamu kamu bisa denger suara Edo apa enggak one way iya saya menyimak kok enggak tetapi jawaban kamu tuh menunjukkan kamu nggak ngerti Edo tadi ada yang menyetir jawaban saya gitu ini kan diskusi saya dengan Edo bukan pertanyaan kamu jawaban kamu itu itu menunjukkan kamu nggak menyimak perapa itu jangan itu urusan penonton nanti yang yang menonton bukan urusan kita kita hanya menyampaikan kok bukan urusan itu urusan saya saya moderator kamu tidak menjawab itu urusan moderator mengarahkan saja jangan ikut-ikut berdiskusi dulu ya jadi jawaban kamu tuh menunjukkan kamu tadi enggak menyimak makanya saya tanya kamu bisa denger enggak suaranya Edo itu karena Edo tadi sudah menyatakan bukan sehak ekat yang dia bermasalahkan tetapi bergantung kepada si Jibril itu yang dia pertanyakan kamu jelasin tidak sehak ekat Edo sudah tahu kalau itu enggak sehak ekat jadi kamu enggak menyimak coba kamu punya waktu dua menit tiga bukan bukan Allah bergantung kepada Jibril justru Jibril maka Jibril atau Rahul Kudus bergantung kepada Allah itu dalam logikanya ya Yusuf karena karena jid Nabi karena malaikat Jibril bergantung kepada Allah makanya Malaikat Jibril itu menunaikan apa yang Allah perintahkan begitu dong logika orang kita gitu ya jadi jangan dibalik gitu ya jangan logika bengkok tapi logika lurus gitu bukan berarti Allah bergantung bergantung kepada yang Malaikat Jibril atau Rahul Kudus tapi Rahul Kudus selain bergantung kepada Allah makanya Rahul Kudus menjalankan apa yang Allah perintahkan karena dia bergantung karena Allah itu adalah Tuhan begitu ya terima kasih ini jangan dibalik-balik ya oke mau nanggapin dua menit Hai video-balik ya belum boleh Pak Aduh waktunya Edo ya silahkan Edo Nah saya senang nih sama Wanw ini konsisten ya seneng banget ikutnya kadang nggak nyambung sungguh saya jadi gini Bro Wanw pertanyaan pertanyaan berikutnya ya kalau memang eh tidak setara dan sehakat Oke saya amini itu sekarang pertanyaan berikutnya kalau tanpa utusan apakah firman Allah itu akan sampai kepada manusia ya itu pertanyaan yang sama jika tanpa utusan apakah firman Allah itu akan sampai kepada umatnya silahkan itu dulu ditanggapi jangan lama-lama Bu dua menit aja Bu Sofi Iwan menanggapi Oke saya hanya menjawab pertanyaan yang pantas untuk dijawab ya ya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak pantas untuk dijawab masa pertanyaannya Apakah tandangan tanpa utusan firman Allah itu akan sampai jelas karena anak mereka pun bisa bilang tidak tidak mungkin sampai oke oke saya kuji jawabannya kontrator jangan ikut ketawa saya kuji jawab maksudnya kita sudah membuat ikan bawah wanita ini cemilanya micin Bentar Pak sebentar Pak ini masih waktunya Edo bentar Edo berapa putaran lagi kamu udah puas udah kelimat Edo ya karena teman-teman banyak ya saya minta dua sanggahan lagi sanggahan ini berikutnya bikin Iwan nanti silahkan teman-teman yang lainnya Oke terakhir ya ya sebentar Pak ya ini terakhir terakhir ya sebentar ya silahkan Edo terakhir teman-teman teman-teman yang ada di YouTube dan di Zoom ya saya dari tadi mengikuti arahan teman-teman Pak Herbert harus konsisten mengikuti rangka wanwian sistematikanya saya ikuti dan saya kunci setiap jawaban secara sederhana argumennya tidak panjang-panjang wanwai tadi terakhir menyampaikan bahwa tidak mungkin firman Allah sampai kepada umatnya kalau tanpa utusan artinya ya ada yang bisa membuat Allah tidak mungkin dan tidak sanggup firmannya itu sampai kepada manusia ya pertanyaan saya Tuhan maka apa yang bergantung dan bisa ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya ya ibarat mulut saya diberikan solasi-solatif sehingga saya hanya berarti solasi itu lebih hebat dari mulut saya karena saya tidak bisa ngapa-ngapain berarti utusan lebih hebat dari Allah anda kalau mengikuti kerangka tadi karena Anda mengatakan tidak mungkin anak TK saja tahu oke saya anak TK ingin menanyakan seberapa tauhid Allah anda sehingga ketauhidannya itu bisa bisa ditentukan oleh yang di luar dirinya ya oleh ciptaannya sendiri jangan-jangan utusan itu adalah dalam tanda kutip Allah yang tersembunyi jangan-jangan tersebut tuh karena cantius bentar dulu masih 29 detik karena yang yang diutus itu bisa membuat yang mengutus itu bungkam kok bisa lalu tauhid macam apa pengen anda tawarkan Hai one way muslim yang Islam tauhid macam apa setauhid apa kalau saya paralelkan pada Alkitab Allah kami berfirman kepada Abraham Ishak dan Yaakub mohon maaf ini 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 giliran saya menjawab ya lo bukan batannya sudah tiga detik nah baru habis oke dua menit ya waktu kamu habis itu yang lain masih mau giliran silahkan one way eh makanya gagal paham dulu tentang apa itu kalam kalam itu ada kalam lapsi dan kalam nanti memang kalau kalam lapsi yang dengan huruf itu memang tidak harus melalui utusan tetapi ada kalam nanti yang tanpa huruf dan tanpa suara itu out itu Tuhan firman kan kepada seluruh rumah manusia hamba-hambanya makanya kalau tidak paham Islam jangan upset gitu ya Mas Edo ya jadi disini kalam lapsi yaitu berapa wahyu atau wahyu dalam kitab suci ya memang Allah turunkan melalui utusannya sesuai dengan bahasa kaumnya ada ayatnya di dalam Al-Quran makanya anak jangan upset dulu disini kalam di dalam Islam ada dua ya kalam lapsi dan kalam lapsi sedangkan kalam lapsi ini adalah Allah wahyu kan kepada semua manusia yang beriman tentunya yang tidak menyebut tukannya tentunya kalam lapsi ini nah tanpa huruf dan tanpa suara yaitu ilham ya makanya anda pelajari dulu Islam anda masuk ke dalam jebakan Batman pertanyaan anda justru memukam anda sendiri begitu kalau kalam lapsi kalau kalam lapsi iya kalam napsi itu adalah petunjuk saya bilang karena di dalam teologi Islam Al-Quran itu adalah petunjuk ya petunjuk di mana Al-Quran ini sebagai rahmatan lil'alamin ya dalilnya surat Al-Anbiya itu 107 tidaklah kami mengutus Nekom Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam layak ya kenapa Nekom Muhammad adalah rahmat kenapa Al-Quran itu adalah rahmat karena di dalam surat Al-Baqarah ke-11 Al-Quran itu menyuruh Allah menyuruh kepada manusia untuk mencintai alam raya tidak berbuat kerusakan itu hanya Islam di dalam kitab sucinya menyuruh manusia untuk tidak berbuat kerusakan di bumi hanya Islam makanya kenapa Islam itu rahmatan lil'alamin kembali lagi Mas Edo Anda tentang firman saja di dalam teologi Islam tidak mengerti ya di dalam tidak sepatu habis-habis-habis waktumu sudah habis ya ya saya mau ternyata Oke Pak siapa ini dua menit ya Pak waktunya untuk bertanya satu kali habis itu Pak Erben ya Pak Charlie silahkan waktunya dua menit dari sekarang Oke saya mau tanya nih ini tentang Al-Baqarah 35 Al-Baqarah 35 dibaca ini saya baca ya dan kami berfirman wahai adat tinggal engkau berse-engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah yang dengan nikmat sebagai makanan yang ada di sana sesukamu tetapi janganlah kamu dekati pohon ini nanti kamu termasuk orang-orang yang menjalin tadi sini kami berfirman kami ini menunjukkan orangnya banyak mungkin satu itu Tuhan yang berfirman bagaimana Anda menjelaskan kami berfirman kami di sini ini kalau harus aku bukan kami bosok p85 dan hidup itu kami tuh orangnya banyak lebih dari satu harus sekali memang Tuhan itu satu kami berfilm aku berfirman wahai Adam kenapa disitu kami Jelaskan tolong Oke udah waktunya udah sih udah bisa saja masih ada 45 detik Pak Oh ya udah sentuh jawab langsung langsung Oke waktumu dua menit one way jangan bilang jangan bilang itu ya jangan bilang dan sama malaikat ya malaikat tidak sederhajar loh dengan Tuhan biar sederhajar tidak boleh disamakan kapal-kapal biarin aja dia mau jawab itu kami itu one way dan Allah juga nggak apa-apa silahkan one way waktu kamu dua menit dari sekarang Oke terima kasih kami ini adalah sebagai bentuk penghormatan yaitu adalah nah penuh takzim karena Tuhan saya itu maha pengasih maha penyayang dan maha mempunyai kerendahan ya sangat rendah hati ketika dalam urusan peribadatan inani annauloha la ilaha ila anasus ya aku ini adalah Allah itu jadi disini makanya kalau kalau memahami Al-Quran itu harus mengenal Nahus Nahusorob gitu kami disini ya merujuk kepada Allah yang Esa itu ya tetapi itulah bahasa Al-Quran yang sangat indah nah Nuh ya menunjukkan ketika masalah penyembahan dalam surat Toha ayat ya kalau saya istilahnya penyembahan itu Tuhan itu bukan istimah tapi diimani dan dibadai ketika masalah peribadatan Tuhan menegaskan yang apa powerful dia kekuatan dia inani annauloha sungguhnya aku adalah Allah ya kan tetapi dalam urusan tetapi di luar urusan itu ya Tuhan menggunakan kata Nahus sebagai bentuk takzim atau penghormatan tetap merujuk kepada Allah yang satu itulah keindahan dari Al-Quran begitu Bapak terima kasih Pak bisa Pak enggak bisa saya enggak terima tuh Bagaimana benar-benar enggak bisa ternyata ada yang lain-lain yang lain itu jawaban saya kok enggak terima loh ini udah dinilai oleh umat Islam yang dengerin betul tau segalanya udah yang lain saja ah dirilang-dirilang Yesus dikatakan bukanlah Allah bisa karena kami bagaimana tuh karena itu merujuk ya gaya bahasa merujuk kepada Allah yang satu tetapi habis sebagai takzim penghormatan itulah Tuhan itu luar biasa sekali ya ketika bukan urusan penyembahan Tuhan itu menggunakan kata kami atau nah itu sendiri itu Bapak ya Oke saat tidak mau debatku tersilir ya saya sudah menjawab terima kasih ke pertanyaan selanjutnya Pak Abdul Uza nggak usah dibahas karena memang Tuhan mereka adalah serombongan kami ya itu bahwa udah jangan menyimpulkan kalau mau itu moderator udah dijelaskan itu sebentar udah 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 pacarku dulu deh baru kamu belajar non-sorop Sopi udah ini aku 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 akan tanya sekarang ya kalau kamu nggak ini siap tanya ya kamu siap ditanya tapi saya kasih kesempatan Pak Erben sebagai tuan-tuan gue itu bertanya sama Sopi ya tuh tadi kau semuanya aku aku nggak mau bertanya aku mau ditanya aja ya jadi jelas Tuhannya adalah segerombolan ya kami jangan menyimpulkan sudah saya jelaskan kurang jelas biarlah Tuhan di amaha esnya tetapi takutlah kepadaku aku boleh nanya aku boleh nanya boleh boleh silahkan kalau Pak Erben tadi skip nggak mau nanya silahkan ini kalau saya lihat-lihat dari penjelasannya ya ini agama ini ada tiga macam nih satu manusia mencari Tuhan jadi Allahnya itu impersonal ya karena memang Allah nggak mewahyukan diri kemudian ini kalau menurut saya tadinya Islam itu gimana tapi kalau menurut saya ini agama makhluk kan kenapa karena yang ngomong itu malekat Tuhannya nggak bisa ngomong langsung ke manusia jadi tergantung makhluknya ini ngomong apa gitu dari Tuhan atau kita nggak tahu gitu kalau Alkitab jelas tanah dan Alkitab perjanjian baru bicara tuh Tuhannya yang langsung berbicara dan Tuhannya yang langsung berinteraksi gimana aku lihat kamu ini adalah bukan percaya kepada Allah tapi percaya kepada kepada benar-benar percaya kepada apa yang dikatakan makhluk gitu bukan apa yang dikatakan Allah langsung gitu oke eh aku putus ya dengeran oke terima kasih Alkitab Islam itu agama langit agama yang berasal dari Tuhan sudah sangat jelas ya proses bawah yuan bawah yuan kalam Allah itu melalui malaikat jibril dalam surat Al-Qur'an 97 ya memang Al-Qur'an berbeda dengan gospel gospel itu diciptakan ditulis oleh pewarta-pewarta oleh wartawan-wartawan yang mungkin lu mencukupan kurang aja tadi udah 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 karena dia dia udah 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 jawaban saya jawaban saya tuh terakhir ya oke kamu udah aku 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 udah lanjutnya nih aku udah lanjutannya Oh ya gimana sih ini kan ini waktu silahnya lo mau menyampaikan mau gimana gimana itu loh omong-omongan Zofi makanya bertanya ke saja yang pengen agama langit ya iyalah ini kalau agama langit selesai akan buka sebentar aku sekali lagi sekali lagi agama langit saya setuju kamu punya agama tuh agama langit saya setuju cuman di langit itu bisa bisa jadi Tuhan bisa jadi malaikat bisa jadi roh-roh jahat gitu Bang Erwin selam bisa jadi malaikat gitu jadi jadi kalau saya denger-dengar saya itu kan belajar juga di langit iya makanya jadi kamu tuh jelas-jelas percayanya sepenuhnya kepada makhluk gitu bukan Tuhan menyatakan diri kepada rasul kemudian rasulnya berbicara seperti di tanak itu eh anggaplah salah satu bohong gitu ya anggaplah anggaplah ya Yusoh Yusua itu apa namanya sebentar ya anggaplah Yerimiah bohong tetapi kalau bohong kok bisa bisa selaras dengan yang lain-lain gitu loh kita itu karena percayanya karena gitu kalau ini kan satu orang kemudian kamu udah jelas-jelas mengatakan dari makhluk alanya nggak pernah nongol berarti kamu nih percayanya sama makhluk loh gitu loh hanya percaya satu orang kemudian makhluk Muhammadnya juga nggak tahu alanya nggak pernah nongol soalnya Pak Pras ya silahkan makanya tadi yang saya tekankan ke one way seberapa tauhid yang ingin ditawarkan kalau masih ada nah ketidakmungkinan itu tadi dia mengatakan tidak mungkin tanpa utusan jadi ini yang bertanya tuh siapa sih coba-coba sekalian nih apa homepipah dulu deh sebentar sebentar one way one way coba-coba sweet dulu yang bertanya itu siapa ini ya coba itu bu sofi bu sofi ting-kongru ini aku kasih screen ya saya kasih screen ya pertama tadi kamu menyatakan tidak mungkin Wahyu disampaikan tanpa utusan jadi yang kamu dengar tuh semuanya dari mulutnya Muhammad makanya Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia tadi ketika Edo menyatakan mengapa Muhammad setara dengan apa firmanya jelas didalam oh jadi moderator mau di diskusi juga ya aku bertanya kamu jelaskan ini kenapa surah 33 ayat 36 ini apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan mengapa ada kata Rasul di sini membuat satu ayat bersama dengan Allahmu jelaskan oke ini pertanyaan bukan apa ras moderator ikut bertanya kepada saya luar biasa sekali di diskusi kali ini ya bahkan sampai moderator pun ikut bertanya usung amazing kamu selalu ngomong jangan takut jangan takut-takut nggak kamu ya nggak masalah gitu nggak masalah saya nggak masalah moderator yang nanya mau siapa yang nanya nggak apa-apa enggak apa oke oke saya bacakannya dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan dan akan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan bagi siapa mendorakai Allah dan rasulnya maka sungguh dia telah status-stat yang nyata ya betul karena saya sama nawatona saya ternyata dia jadi mana apa patuh kepada Kenapa kita harus patuh kepada Rasulullah karena kembali lagi ya dalam surat Al-Baqarah ke-97 Wahyu Allah petunjuk Allah diwahyukan kepada Rasulnya melalui malaikat jipilatuh rohul kudus itu jadi ketid Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri aku tidak berkata-kata seperti nabi-nabi yang lain pasti bilang mungkin pasti begitu Nabi Muhammad bukan berkata-kata dari dirinya sendiri melalui melainkan mengikuti petunjuk Wahyu ya ketika kita mas pen tolong jangan diganggu dong gitu kalau mau nanya antrian gitu kayak ngantri sembako gitu jadi kalau ketika kita sudah kita sudah mentaati Nabi sama saja kita sudah mentaati Allah bukan berarti Nabi dengan Allah itu equivalent kembali lagi hukum pertama apa surat Al-Ikhlas atau tempat tidak ada yang setara dengan Allah ya sudah ketika kita ketika seperti Yesus bilang kan bersama-sama semua Nabi begitu ketika tidak taat kepada Ros seluruh kepada sang putusan sama saja kita tidak taat kepada sang pengutus kenapa karena putusan itu memberitakan apa yang diperintahkan oleh sang pengutus begitu loh karena semuanya manusia yang perlu kita jalan ya jadi ketika kita taat kepada Rasul bukan berarti menyetarakan antara Rasul dengan Tuhan Allah subhanahuwata'ala tidak aku equivalent antara Nabi dengan Tuhannya semua Nabi pasti menyatakan bahwa apa untuk berserah diri kepada Allah kita baca surat Ibrahim ayat ke-11 berarti tanggapi bisa bisa dinikan enggak surat Ibrahim ayat ke-11 Rasulullah berkata kepada mereka kami hanyalah manusia semua Nabi termasuk Isa alaih salam kami hanyalah manusia seperti kamu tetapi Allah memberi karunia kepada siapa saja yang dikerendaki diantara hamba-hamanya tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada memelainkan dengan izin Allah dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang beriman dan bertawakal setemuan Nabi termasuk Yesus Christ Yesus adalah Nabi loh ingat ada ayatnya dalam Albu Anu ya Rasul pasti Nabi sebentar sebentar dimana Yesus Rasul di Alquran coba ya Nabi dan Rasul tuh sama bebek ada kata Yesus Rasul Nisa aja ya kenapa bisa 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 lebih klaim Yesus Yesus dengan Nisa bukan beda jangan kau kolok kolok jangan kau proklaim Isa itu lahirnya di Medinah dibawa ponkurma keponakannya Musa dan Harun di salib jaman Firaun ya udah kita buktikan kau jangan kau saja kalau mau jangan samakan Isa bukannya ini saya satu lawan berapa ini bukan kamu udah salah juga Airben mau ikut juga nih aku loko loko kau jangan bilang isa Yesus nggak ada di Alquran itu aja sudah lanjut ya jadi gini loh Airben ya Yesus itu bahasa Romawi ya kan Isa itu bahasa kalau bilang anda sudah menapikan Kristen Arab Kristen Arab itu bukan saya tanya sama kau Kristen Arab Yeshua bukan Isa nggak ada Isa saya tanya sama kau apa artinya Yesus apa artinya Isa ya apa arti kata Isa coba kamu sebut sebutin pakai referensi apa arti kata Isa bos wanda apalah artis sebuah nama ya udah jadi salah gitu tapi itu kolok-kolok apa namanya Muhammad kita nanti nanti yang terpuji udah bisa itu artinya apa bisa arti biar jadi ini artinya apa bos artinya apa bos oke is kalau anda tidak mengaku Isa adalah jisus batik Kristen Arab menganggap Tuhan itu isa diberikan namanya oleh Allah apa arti kata Isa Isa diberikan namanya oleh Allah iya mana dalilnya iya lu terpuji baru yang kau nama anakmu dan anaknya Isa akan aku beri anak namanya Isa almasi Putra Maryam Iya ya artinya apa itu itu iya aku tanya itu sama kau sama lo eh mohon maaf gua nggak gua nggak tidak akan menyik mengatakan sesuatu yang gasel bagian apa sih itu artinya ya Isa itu artinya tukang berat di celana temennya Pak bombom ya beda dengan Yesus Kristus isa itu tukang berat di celana akhirnya kamu kristianan banget gitu kristianan banget sebentar sebentar isa itu temennya Pak bombom yang tukang berat di celana ya itu mungkin isa siapa gitu kalau isa saya tapi mas itu nabi yang dihormati yang nabi yang didekatkan kepada Allah itu isa siapa Pak kan kita udah sekarang ini yang lain kamu tuh aku udah tau kau selesai dulu ya disini selesai dulu selesai dulu itu menunjukkan ahlakul karimah kata-katanya ya penonton menilai gitu loh Nur Kalimah dari Hongkong nah ini sovietul kamu kata-kata seperti itu ya jadi itu kristian itu seperti ini ya soviet yang saya tanya loh makanya kalifah sebentar kamu diam makanya kalifah apa kilafah apa syariat Islam ditolak di Indonesia dan di semua negara makanya syariat memang enggak nyambung pembahasannya kesana-keniri moderatur jadi moderatur aja nggak bisa sebentar 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 kamu mengatakan rahmatanil alamin nggak betul ya syariatmu ditolak di semua negara bahkan di Indonesia syariatmu ditolak rahmatanil alamin nggak betul buat tanya itu pada aku ya di dalam Al-Quran ada ayat untuk jangan dibuat rusakannya untuk menjaga alam raya ini mana di dalam Alkitab itu ayat untuk menjaga orang lain mana ditolak enggak akan jadi oh enggak enak gini lanjut 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 bisa kita jawab loh juga udah dia enak bisa jawab alah rumah mindcrman aja lu nggak gitu ya udah nggak bisa jawab tunggu-tunggu tunggu ini yang present lu glio senatan lu glio ini ini sopiatul buatannya bener-bener nggak bisa jawab ya udah ada ayat jangan berbuat Udah pertanyaan baru tuh pertanyaan baru lukulio lukulio silahkan dulu ya masalah udah lukul dohan tentang masalah kami ya Inma itu kan batikan yang menjalankan sama Pak siapa itu tadi ya Pak Pres ya dalam konteks personal, impersonal atau bagaimana atau universal God ya dalam konteks pantelisme pantelisme itu di dalam segala ala ada di dalam segala sesuatu di dalam alam semesta itu adalah bagian dari diri ala itu sendiri dan ala mengisi bagi dalam segala sesuatunya Nah dalam konteks kamu yang yang mengimani agama langit itu yang seperti apa apakah mungkin agamanya para astronot atau agamanya pesawat terbang atau atau agamanya para pilot atau bagaimana atau dalam konteks yang seperti apa apakah bagaimana kesanggupan Allahmu dalam arti gini eh semua manusia mengenal atau mengetahui bahwa sang ilahi itu Allah ya atau Elohim itu itu mampu melakukan segala sesuatunya dan mampu berada dalam segala sesuatunya ya kita mempercaya dalam kalau orang Kristen kan mempercaya dalam konteks trinitas ya Nah dalam Bapak putra dan dokus dan alas sanggup memanifestasikan diri Nah sekarang aku mau nanya apa sama wanwe itu yang kedua adalah eh Bagaimana kemampuan Allahmu memanifestasikan diri apakah Allahmu tidak sanggup memanifestasikan menjadi wujud yang terkecil contoh sebagai manusia atau atau bagaimana Nah kalau kita melihat mau kita mau melihat Allah ya enggak mungkin ya susah tetapi kalau Allah mau menunjukkan dirinya kepada kita itu mungkin bagi kita orang Kristen di dalam sus kita percaya ya pertama kita yang sudah lahir baru kan posisinya enak Bagaimana kalau dalam konteks Allahmu bagaimana saya ingin tahu ingin belajar dari kamu seperti apa Ya silakan one way Oke terima kasih Saya ada dua pertanyaan ya saya akan menjawab dulu tentang agama langit agama langit itu apa dalam surat jawabannya dalam surat Al-Baqarah kemudian ayat ke-97 agama yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi iya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-97 itu ya melalui malangkat Jibril itu adalah agama langit agama pewahyuan pewahyuan ya jadi agama langit Islam tahu agama langit agama pewahyuan ya lalu pertanyaan kedua itu apakah Tuhan itu bisa menjadi unsur yang terkecil dalam surat Asyirah ayat 11 Tuhan itu tidak berbeda dengan makhluk jadi Tuhan itu lalu begini ya Tuhan apakah Tuhan bisa menjadi manusia yang mustahil dalam pandangan saya kenapa kalau Tuhan menjadi manusia bukti Tuhan tidak maha kuasa loh kok bisa Tuhan menjadi manusia Tuhan tidak maha kuasa kenapa kembali lagi ya dalam filsafat filsafat Islam Tuhan kita menggunakan filsafat eduksif saja supaya mudah di mengerti gitu Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu ruang dan waktu ini adalah ciptaan Tuhan ini berkali-kali saya bilang dan Tuhan mustahil terjebak dalam ruang dan waktu yang terjebak dalam ruang dan waktu bukan Tuhan tapi makhluk manusia ini makhluk siapapun dia dia mau mau Henok mau Elia mau Jesus Christ ini human being like me itu manusia seperti saya manusia itu terjebak dalam ruang dan waktu ya ya apakah mungkin saya bilang Tuhan terjebak dalam ciptaan ya makanya akal saya menolak ketika ada 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 keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia sama maksudnya Tuhan tidak maha kuasa ya apa mungkin Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri kan tidak mungkin ya demikian jawaban dari saya semoga anda paham terima kasih ya aku boleh menanggapi ya boleh menanggapi ya jadi gini bro ya itulah bedanya kita dalam mengenal Allah caramu mengenal Allah dengan caraku mengenal Allah beda ya boleh beda lah nggak apa-apa kita juga boleh beda kan karena kita nama kita juga beda kalau dalam nama sejati Tuhan Yehovah nama Allah kita dalam bergeran adalah Yehovah Yehovah dari apa ya Asyir Vekum Haya Vekum Hihihi dia yang ada dalam segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu ya Allah itu mengisi segala ruang dan waktu dalam konteks soteriologinya dan Allah berada dalam dimensi ruang dan waktu dan di luar dimensi ruang dan waktu Allah sanggup berada dalam dimensi ruang dan waktu dan Allah tanpa Allah meninggalkan dimensi kekekalnya dia yang tanpa ada batasan ruang dan waktu itu firman lahir sebagai mampu sanggup menjadi personal yang kecil seperti manusia tanpa harus menyakiti manusia Allah dia sanggup dan dia mampu merendahkan dirinya merendahkan hatinya dia karena dia dia adalah dalam segala sesuatu kalau Allah tidak sanggup menjadi ciptaan saya nggak yakin kalau itu bener-bener Tuhan karena Allah mengisi segala sesuatu yang tidak mungkin dan mungkin bagi Allah itu bedanya kita terima kasih udah udah gitu aja oke Justin sekarang present silahkan Justin 2 menit 2 menit udah Justin tidur ya saya ya sorry sorry commute jadi begini nyambung yang luku liu ini ya oh ini guru saya nih luku liu ini tadi luku liu itu bener tuh one way poinnya bukan Allah yang tidak sanggup tetapi manusia yang terbatas tidak bisa melihat ah kangkang pencipta itu nah sehingga Allah yang Maha Kuasa itu memungkinkan yang tidak terbatas itu dirinya itu bisa dilihat oleh manusia dalam batasan tertentu melalui pewahyuannya penyingkapannya nah kalau dalam kekrisenan pewahyuan Allah itu tidak bergantung kepada siapapun ya Allah mampu menyatakan dirinya secara langsung dalam rupa yang bisa dilihat manusia tetapi dia langsung tetapi dia juga bisa memakai perantara misalnya malaikat para nabi orang-orang yang dipilih imam raja ya hakim itu filosofi kekrisenan seperti itu yang sudah dicatat selama ribuan tahun oleh para seluhur ya melalui Abraham Ishak Yaakub itu dijelas di apa dicatat dengan baik oleh musa dalam kitab taurat nah artinya tadi teman saya Lukulio itu ingin mengatakan bahwa Allah yang tidak terbatas itu dengan kasih kemurahannya membiarkan dirinya merelakan dirinya untuk bisa dilihat dan dialami dirasakan dalam batasan tertentu apalagi dalam konteks Yesus Kristus sebagai Almasi sebagai Mesias gitu loh jadi menurut saya sih kekrisenan mampu dengan sangat baik dan luar biasa menjelaskan dalam perjanjian baru itu para rasul menjelaskan kitab susu itu berbicara tentang apa nah ini yang kami tanyakan ke kamu bro sebagai wakil islam di sini oke oke silahkan tanggapi nah tanggapi oke jadi poin pertanyaannya bagaimana sih poin pertanyaannya ya poin pernyataan saya silahkan tanggapi bukan pertanyaan kalau saya paralelkan bukan untuk meng-compare dalam berkesenan Allah tidak bergantung kepada apapun tapi dia mampu menyatakan dirinya manusia yang bergantung bergantung kepada media yang bisa dilihat manusia misalnya apa suara apakah Allah punya suara tidak bisa kita katakan Allah punya suara mungkin lebih daripada suara yang kita dengarkan tapi Allah juga mampu menyatakan dirinya bahkan berhadapan dengan Musa apakah yang berhadapan itu zatiah Allah bukan zatnya tetapi penampakan sementara yang bisa dilihat dalam rupa manusia kok tiba-tiba ada angin-angin berbicara keluar mulutnya yang ada Musa kelari tinggang-langgang tapi makan bareng dengan Musa bahkan ketika menambahkan diri kepada Yaakub iya pada Yaakub bahkan Yaakub menyembah kepada Hagar Hagar juga menyembah bukan sekedar malekat malekat tidak boleh disembah artinya Allah mampu menyatakan diri secara langsung meskipun Allah juga memilih tokoh-tokoh yang orang-orang kudus nabi, imam, hakim, raja ya nah itu kita kalau have paralelkan doa Allahmu kan bergantung mutlak kepada perantara oke oke saja udah 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 5 detik kalau kamu beli nasi goreng lebih penting kurirnya atau nasi goreng ya silahkan jawab oke jadi begini ya Allah tempat bergantung segala makhluk kita jadi semua makhluk itu bergantung kepada Allah bukan Allah bergantung apalagi bukan Allah itu bukan Tuhan yang digantung juga bukan Allah itu tempat bergantung makanya kalau diskusi sama saja gunakan logika yang jalan jangan logika bengkok ya Allah mengutus Nabi Muhammad bukan berarti Allah membutuhkan Nabi Muhammad bukan justru karena Nabi Muhammad membutuhkan Allah kenapa ya karena Nabi Muhammad adalah mahluk yang harus taat kepada seorang penciptanya ketika Allah memerintahkan ya untuk menjadi utusannya itu yang harus dijalankan kepada oleh Nabi Muhammad begitu makanya dengan saya dengan saya itu harus logika jalan baru enak diskusinya ya ya Allah itu tempat bergantung segala makhluk ciptaannya ya Nabi Muhammad menjadi Nabi bukan berarti Allah bergantung kepada Nabi Muhammad bukan tetapi justru kebalikannya makanya jangan dibulak balik logika itu gunakan logika yang lurus itu Yusuf karena Nabi Muhammad bergantung kepada Allah kenapa karena tugas orang Nabi itu tugas orang itu untuk taat dengan taat itu ketergantungan kita kepada Allah ya demikian Mas Edo terima kasih ya tanggapi Edo wala aku jadi aku boleh nanggapin enggak aja aku jadi saya dikatain bengkok Bu Sofi Aduh tolong luruskan Bu Sofi ya Edo itu udah lurus ya yang bengkok kamu enggak aku nanggapi sedikit kali ini sih aku membenarkan one way ya itu bener doh Muhammad itu membutuhkan Allah Muhammad itu membutuhkan Allah ketika dia tidur dengan Maria Koptik dia butuh ayat Muhammad juga membutuhkan Allah ketika dia menikahi Zainab jangan mempreming mempreming ingin mempreming gini 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 aku ada bukti tapi gua ada bukti ya tolong kasih aku kesempatan bahkan Muhammad itu membutuhkan Allah untuk mengusir tamunya surah 33 ayat 53 Muhammad itu membutuhkan ayat-ayat daripada Allah dalam keadaan apapun karena itu namanya butuh asbabul nuzul jadi Muhammad butuh dalam keadaan apa itu ayat turun Muhammad butuh apa itu ayat turun mengusir tamu ketika dalam pernikahan Zainab turunlah surah 33 ayat 53 kemudian untuk menikahkan Zaid bin Haritha dengan Zainab Muhammad membutuhkan Allah untuk menurunkan ayat surah 33 ayat 36 untuk menceraikannya Muhammad butuh Allah juga ya kali ini one way betul saya setuju Muhammad memang membutuhkan Allahmu itu betul do silahkan ditanggapi siapa yang nanggap ini edo apa sih one way ya one way one way silahkan one way tanggapi tuh oh jangan main mute dong apalagi mute permanen gitu siapa yang nanggap ini ya betul banget ya Islam itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir gua setuju ya bagi manusia yang akal pikirannya sempit mungkin apa yang dikatakan Soviet itu seperti itu karena pikirannya tidak luas oke saya jelaskan disini ya ketika Nabi Muhammad menikahi Zainab dulu masyarakat Arab itu ada larangan untuk menikahi anak mantan istri anak angkat tetapi dengan turun ayat itu bahwa boleh menghalangkan untuk menikahi ya mantan istri dari anak angkat kenapa karena tidak ada hubungan darah antara Bapak dengan anak angkat Islam itu logika ya karena dulu masyarakat Arab itu tidak mengharamkan itu ya ketika kita menikahi mantan istri anak angkat tidak sama-sama mana Allah menurunkan ayat pasti ada hikmah di dalamnya ada hukum-hukum baru ya jadi begitu Islam itu logika Islam itu hanya bagi manusia yang berpikir ya kenapa karena tidak ada hubungan darah antara Bapak dengan anak angkat jadi tidak ada hubungan darah bukan di dalam Alkitab melakukan inses dalam Ihezekiel pasal 23 ya lalu sekali lagi ya kenapa ada ayat tentang penikahan dengan Maria Kitbiah ya kan itu untuk menghalalkan boleh lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab tetapi tidak boleh wanita wanita muslim menikahi lelaki ahli kitab ahli kitab di sini bukan kekristianan ahli kitab di sini ahli kitab yang beriman yaitu ya akhudi yang beriman dan nasani yang beriman yang tentunya story dan yang tidak dengan rasulnya ya ya bahkan ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah pun ada karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sangat cerdas Nabi Muhammad ketika menikahi Aisyah supaya ada hubungan keluarga antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Nabi Muhammad menikah menekahkan anaknya dengan Usman bin Afan dan Ali bin Abi Talib semuanya menjadi halifah pengganti beliau lalu Nabi Muhammad menikahi anaknya oke waktu muhabis giliran aku untuk menanggapi waktunya lu moderator udah gak usah gak usah oh enggak aku kan yang bertanya enggak aku mau menanggapi pernyataan kamu nah udah enggak saya setuju dengan one way aku diam dulu aku mau tanggapi ya saya setuju dengan one way bahwa Muhammad butuh Allah ya dalam keadaan apapun dia butuh ayat untuk diturunkan ya ingat dalam meniduri Maria Kiptia ketika dia sudah bersumpah kepada Hafsa dia membutuhkan ayat untuk membatalkan sumpahnya itu begitu juga di dalam mengusir tamu kamu bayangin mengusir tamu pun dia butuh ayat surah 33 ayat 53 dan one way betul Muhammad cerdas Muhammad ini termasuk sosok yang cerdas karena dia menggunakan ayat-ayat tersebut untuk mempunyai 16 hak istimewa termasuk surah 33 ayat 50 dimana Muhammad membutuhkan Allahnya untuk mengirimkan ayat siapa saja wanita mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk dinikahinya ini adalah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya termasuk kaulah binti Hakim yaitu bibi daripada Muhammad jadi saya setuju dengan one way ini orang yang sangat-sangat cerdas kalau tidak cerdas tidak mungkin punya banyak pengikut betul? dan bisa menyatukan seluruh Arabia katanya wow ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa makanya Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh katanya nomor satu di seluruh dunia kali ini saya setuju Muhammad memerlukan Allahnya untuk mengirimkan ayat-ayat saya tidak tahu ini adalah saya saksa kerjasama yang baik seperti Muhammad, Jibril, dan Allah Allah, Jibril, dan Muhammad Muhammad, Jibril, dan Allah sampai kita tidak bisa membedakan yang mana perkataan Allah mana perkataan Jibril dan mana perkataan Muhammad karena ketiganya adalah satu dan sama karena itu ayat-ayat tadi mengatakan jika Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan maka kamu tidak bisa melawan Allah dan Rasulnya barang siapa taat kepada Rasul taat kepada Allah barang siapa durhaka kepada Rasul dia durhaka kepada Allah jadi kita tidak bisa lagi membedakan yang mana perkataan Allah mana perkataan Jibril mana perkataan Muhammad karena ketiganya adalah kami ya kamilah yang menurunkan ayat-ayat tersebut nah inilah doktrin dasar daripada Islam dan orang-orang yang berakal dan cerdas minimal EQ-nya 120 akan berpikir seperti saya berpikir thank you oke silahkan Agung Nugro pertanyaannya apa oke terima kasih selamat malam Bu Wan We wah luar biasa nih saya mengikuti percakapan sejak tadi anda betul-betul seorang yang Quraniyah itu ya mendasarkan pada ayat-ayat Qur'an kemudian anda mengandalkan pada logika manusia luar biasa pertanyaan saya begini Halo waktunya jalan pak satu mulut tiga detik pertanyaan saya begini hal fundamental seperti apa menurut Wan We kenapa Wan We dan mayoritas umat muslim itu keberatan dengan iman Kristen apa itu yang menyebabkan anda dan mayoritas Islam itu keberatan dengan iman Kristen apakah karena Yesus disebut Tuhan atau apakah Kristen salah di dalam menyembah kepada Allah terima kasih silahkan waktu menjawab dua menit oke jadi saya disini bukan keberatan Pak tetapi ini memaparkan dua dimensi dari teologi dua agama ya karena sekali lagi masalah agama itu adalah hak personal ya tidak ada paksaan memeluk agama Islam jadi disini ya bukan untuk memaksakan tetapi dan bukan untuk menyerang tetapi diskusi ya kebanyakan iman saya yang diserang malah dengan nanda-nanda yang seperti yang seperti itu tadi aparkan kepada saya jadi kenapa saya keberatan saya tidak keberatan kalau anda memahami Trinitas ya silahkan itu keimanan anda sudah jelas dasar keimanan Islam adalah Taufid dalilnya surat Al-Ikhlas kemudian lagi surat yang sangat penting fondasi keimanan Islam karena dalam surat Al-Ikhlas itu lah ya mengenai Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah Uluhiyah dan Ahmawah Sifat ada dalam surat apa namanya Al-Ikhlas ini ya kembali lagi saya mengimani tapi dalam Taufid Islam itu ada dalam surat Al-Ikhlas itu Al-Ikhlas Uluh Al-Ikhlas Taufid dan Taufid yang mungkin perbedaan antara Esa di dalam Kristenan dengan Esa di dalam Islam yang betul-betul Esa esa atau betul-betul Esa bagi saya satu dan tidak berbilang Allah tempat bergantung segala makhluk kitanya sementara kenapa saya menolak Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus saya bergantung kepada Allah, buktinya apa? dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 ya, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Ibrani yang ada di Roma dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 jelas Yesus itu berdoa kepada Allah, Yesus itu bergantung kepada Allah, kepada kalau Anda bilang Allah Bapak ya, di dalam keimanan Islam, Ya Allah tempat bergantung segala makhluk kitanya, Lam Yalid Allah tidak beranak dan tidak diperanakan baik secara biologis, ideologis, ataupun teologis, karena ulang-ulang saya bilang kata-kata Son of God anak Tuhan itulah yang menyebabkan pengkultusan ya, pengkultusan kepada Nabi oke, waktumu sudah habis ya, jadi kamu tuh saya heran ya kalian tuh kok selalu memperkosa ayat bukan dengan Allah enggak, enggak Ibrani ayat 5 udah, ini berapa jam lo ambil jam 12 udah ya Ibrani, ya udah udah, gak usah one way lagi tolong ganti yang lain dia tuh selalu memperkosa ayat teman-teman saya gak tahu ya ini otaknya dimana Ibrani 5 yang satu jelas mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia dia mempersembahkan doa kepada Bapak sudah jelas-jelas Iman Kristus Firman itu nusul jadi manusia dalam keadaannya sebagai manusia dia mempersembahkan doa hey dan saya sama kalian ya tapi Ibrani 1 ayat 7-8 tadi yang saya bacakan bahwa Bapak berkata kepada anak engkau lah Allah dia gak ambil Yohanes 17 ayat 3 dia ambil Yohanes 17 ayat 1-5 dia gak ambil ah cemilannya apa kalian itu mungkin dia namanya memakai standar ganda iya saya heran sudah ya saya kira di seluruh diskusinya sudah sangat jelas tetapi fakta yang tidak terbantakan oke sudah fakta fakta kemana Bapak demikian ya suka atau tidak suka itu ada penyelas cara-cara yang tidak terima kasih atas waktunya ya saya mohon pamit satu pesan saya sama Wanwi satu pesan saya kalau Wanwi datang dialog bawa otak jangan hanya bawa bibir menurut saya menurut saya dia salah menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya terima kasih salam semuanya waduh saya beli ini katanya kalau 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 Tuhan menampakkan diri dalam bentuk lain katanya terperangkap dia lupa kalau Muhammad mengatakan bahwa nanti Tuhan itu menampakkan dalam bentuk yang dikenal dan tidak dikenal berhenti belum ini streaming apa nih suara apa nih pak jil pake streaming dimatiin enggak nih dada youtube sempir mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali ada video terbaru dari jalur barokah kalian adalah orang pertama yang mendapat notifikasinya oh ya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian yang positif ya di kolom komentar oke God bless you and see you to the next video thank you